Halo guys, welcome back bersama saya Welfon WM di game Genshin Impact dan ya di video kali ini 6 lokasi carang hutan dan syarat questnya itu kalian harus menyelesaikan quest yang namanya itu Perry dari Erin Yes, itu sudah aku buatkan guide-nya, kalian cek aja di deskripsi dan lokasinya itu ada disini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 terakhir disitu ya dan pertama-tama kita ke sini aja dulu terus naik ke atas di atas ada tantangan waktu, kita kelarin aja challenge itu ya oke ini dia, kita kelarin aja oke sip nice sekarang kita menyelam ke bawah sip sekarang kita naik lagi oke ini dia chestnya kalian tinggal buka ini dan kalian mendapatkan kendanya ya ini dia carang hutan kabut lokasi ketika kedua itu ada disini guys kalian bisa teleport disini atau dari sini juga bisa dan yap kita sudah sampai disini nah pertama-tama kalian ambil ini ya ini gelembung air ini terus kalian basahi karakter kalian di dalam air terus kita naik kesini taruh di sini sip dan sekarang kalian tinggal gebukin aja sampai yang dua ini menyentuh air ya cukup dua aja set nah seperti itu dan di atas juga kena airnya ya nah itu dia sekarang kita tinggal buka ini dan kalian mendapatkan sekarang ini lokasi berikutnya itu ada disini guys kalian bisa teleport disini terarah nah itu dia di bawah nah itu dia di bawah kalian tinggal buka kerangnya ya yang ada disini yang kerang raksasa ini kalian gebuk aja sekali terus kalian ambil ini aduh ambil terus kalian gebuk ini nice nah ini dia chestnya dan kalian mendapatkan carang hutan kabutnya lokasi berikutnya itu ada disini kalian harus teleport kesini terus masuk ke dalam air sini teleport sini aja nah disini kalian bisa lihat ada ini kalian ambil ini dulu yang bentuknya orb seperti ini nah setelah kalian ambil kalian hold eh kesini hancurkan aja semuanya maka airnya akan jadi jernih dan sekarang kalian tinggal turun aja lewat sini dan kalian masuk oke itu dia chestnya ya lokasi berikutnya itu ada disini guys kalian teleport disini aja oke disini lokasinya itu dia di dalam dan cara untuk membuka ini kalian harus mencari tiga kunci sederhana dan itu udah aku buatin cek aja di deskripsi untuk link guide nya dan lokasi kuncinya itu ada disini dalam c1 di atas satu ya di puncak sini satunya ada disini kalian gali aja disitu terus setelah itu kalian bisa masuk kesini ya kalian ambil dan dapat carang dan lokasi terakhir itu ada disini dan lokasi ini kalian gak bisa langsung lewat di underwater gak bisa menyelam tapi kalian harus lewat sini di bagian permukaan jalan masuknya itu disini nanti ada teleport kalian bisa masuk lewat sini eh kita langsung ke atas nah ini dia kalian tinggal ini dulu ya arahkan bola yang ada disana yang disana ya oke dalam sini kita dorong aja oke sekarang kalian tinggal ambil ini dulu terus kalian arahkan karakter kalian ke kolam tersebut terus kalian pencet eh hold tahan aja dulu sampai bergoyang seperti itu dan kalian lepas sip dan udah gelap dan disini ada chest lumayan sekarang kalian bisa turun lewat sini kalian masuk aja lewat sini sip kalian sudah masuk oke kalian naik ke atas dan disini ada ini ya spc test lupa diambil dan ini dia tes ini yang isinya yang ada ini ya caranya kalian ambil aja nah itu dia carang hutan kabutnya jadi jalan satu-satunya cuma lewat situ ya lewat sini gak bisa nih dan sekarang kita balik lagi ke tempatnya ini ya yang melusin itu kita teleport sini oke setelah itu kalian tinggal berikan 6 ini ya carang hutan kabutnya daripada pasif kalian bicara aja terus ini carangnya kalian serahkan sip dan kalian mendapatkan 40 primojams dan morad yang punya dan ya itu aja guys untuk guide nya thank you udah menonton semoga guide nya bisa membantu dan jangan lupa like dan subscribe nya seperti biasa supaya lebih semangat lagi buat kontennya dan see you next time di next video bye bye